Inggris takut banget dengan serangan Rusia sampai minta bantuan Amerika Serikat. AS pun siap gerakan 54 jet tempur suluman nuklir F-35 ke Inggris. Putin tertawa. Apa menghampiranya t 본ar? Why madeh tak titah kerana komulan dan kenyata oleh penurwhat? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Laporan ini muncul beberapa hari setelah Angkatan Udara Amerika Serikat menunjukkan bahwa pangkalan militer tersebut dapat digunakan oleh Amerika untuk kembali menampung senjata nuklir di Inggris. F-35 akan berpangkalan di sana karena sumber pertahanan Inggris mereka telah dikerahkan dan akan ditempatkan pada akhir tahun ini atau mungkin pada tahun 2024. Sumber-sumber militer mengatakan rencana yang ada adalah membawa 54 unit F-35 untuk menggantikan F-15 yang ada saat ini, yang mampu membawa senjata nuklir tetapi kurang canggih, yang disimpan di pangkalan udara tersebut. Ini adalah pesawat yang lebih baru, lebih mumpuni, memiliki jangkauan lebih jauh dan kemampuan siluman yang sangat penting. Jika Anda ingin menggunakannya untuk menjatuhkan bom nuklir secara akurat, kata salah satu sumber militer Inggris. Sebelum tahun 2008, 110 bom nuklir Amerika Serikat telah disimpan di pangkalan Suffolk. Mereka disingkirkan ketika ancaman perang nuklir menurun. Pembangunan rumah senjata nuklir di lokasi RAF akan dimulai pada Juni 2024 dan berakhir pada Februari 2026. Hamish de Bretton Garden, mantan komandan resimen Crimea atau Kimia, Biologi, Radiologi dan Nuklir gabungan Inggris-NATO, mengatakan kepada The Telegraph. Ini benar-benar perang dingin dan merupakan tindakan yang membahayakan secara strategis. Ini adalah permainan poker. Jika Amerika Serikat memasang senjata nuklir di Inggris, ini merupakan pesan kepada Rusia bahwa mereka serius ujarnya. Hal ini terjadi ketika kekhawatiran terhadap perang nuklir mencapai tingkat tertinggi selama beberapa tahun setelah invasi militer Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina. Anggota parlemen dari Partai Konservatif Tobias Ellwood yang merupakan Ketua Komite Pertahanan menambahkan, jika Amerika yakin mereka perlu menyimpan senjata nuklir di sisi Atlantik, ini merupakan indikator besar betapa berbahaya dan kompleksnya dunia kini saat ini. Dia mengatakan Inggris harus mendukung keputusan tersebut jika hal itu membantu keamanan yang lebih luas. Sudah menjadi kebijakan lama dari Inggris dan NATO untuk tidak mengkonfirmasi atau menyangkal keberadaan senjata nuklir di lokasi tertentu. Baru-baru ini para tentara Inggris dikabarkan telah kabur dari Ukraina dan memilih untuk lari dari Ukraina dan menuju Afrika. Ancaman dari Rusia semakin nyata apabila ataupun apalagi diketahui negara ini memiliki senjata yang mematikan yaitu nuklir. Jika Inggris memperpanjang masa tempurnya di Ukraina bisa jadi negara Raja Charles bisa ikutan runtuh dan dalam bahaya seperti Polandia. Ketakutan Perang Dunia III memang akan meningkat jika Rusia sampai menggunakan senjata nuklirnya ke Ukraina. Memang saat ini kedua negara sedang dalam negosiasi genjatan senjata namun tidak menutup kemungkinan Rusia tetap kukuh melanjutkan invasinya. Militer Vladimir Putin dikenal karena memamerkan kekuatan senjata pemusnah masalnya yang membuat orang Inggris takut akan ancaman bom nuklir. Hal itu ternyata membuat Inggris ketakutan setengah mati. Bahkan media Inggris Daily Star sampai menggambarkan situasi di Inggris jika senjata nuklir sampai digunakan mantan ajudan Vladimir Putin, pensional kolonel Franz Klintsevig mengeluarkan peringatan mengejutkan bahwa Inggris dapat terhapus dari muka bumi jika terkena senjata nuklir. Senator Rusia mengklaim bahwa jika Inggris meluncurkan serangan pre-emptive di Rusia maka tidak memiliki wilayah terbesar, kemungkinan besar akan dihancurkan oleh serangan balasan. Peringatan itu muncul setelah matan Menteri Pertahanan Inggris Sir Michael Fallon mengatakan dalam keadaan yang paling ekstrim, kami telah memperjelas bahwa Anda tidak dapat mengesampingkan penggunaan senjata nuklir sebagai serangan pertama. Ancaman kehancuran Inggris jika terjadi perang nuklir semakin ditekankan minggu ini setelah Prof. Andrew Fartor dari Universitas Leicester secara eksklusif mengatakan kepada Daily Star. Bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki sedikit keuntungan dari menggunakan nuklir tetapi memperingatkan warga sipil yang berdarah, perang mungkin membuatnya putus asal. Jika perang nuklir pecah antara NATO dan Rusia dan meningkat menjadi perang umum, sebagian besar kota di Rusia, Eropa, dan Amerika Serikat akan menjadi sasaran dan dihancurkan. Inggris berdasarnya akan tidak ada lagi di beta dan dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!